Hai, aku Dalia Tifani. Welcome back to JT Hall, tempat rekomendasi semua produk JT. Hai JT Lovers, welcome back to YouTube channel JT Indonesia. Kali ini ada konten terbaru dari JT, yaitu apa sih JT Hall? Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan aku, ini adalah produk JT Indonesia. Yang kali ini temanya adalah semua produk JT yang harganya under 50 ribu rupiah. Wuh, tepuk tangan dulu dong. Pasti banyak yang penasaran, emang ada ya produknya JT yang harganya di bawah 50 ribu rupiah? Ada dong, ini ada banyak banget produknya. Aku bakalan kasih tau satu persatu, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di JT Indonesia. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja aku mulai dari yang pertama, kamu mau apa dulu? Aku kasih tau yang warna-warni dulu ya. Jadi, disini ada produknya JT Indonesia, yaitu ada holder. Ini adalah Pound Holder seri H6 series. Ini ada 6 pilihan warna, jadi ada warna ungu, ada warna pink, ada warna hijau, terus ada warna putih, ada warna hitam, sama ada warna army. Kayak gini nih, ini kayaknya warna terbaru deh dari JT. Jadi, ini Pound Holder ini bisa kamu pake buat nonton drakor, buat dengerin musik, buat nemenin kamu dalam keseharian kamu. Ini harganya berapa sih? Jadi, ini harganya adalah 32.900 rupiah aja. Wow, murah banget. 32.900, kamu sudah bisa pilih warna-warna pilihan kamu. Kalau aku sih lebih suka warna pink, jadi kita buka yang warna pink kali ya. Wow, lucu banget. Lucu kan, warnanya pink. Buat ciwi-ciwi nih, sambil ngaca gini kan, sambil nonton, jadi nonton gini, sambil pengen ngaca, tinggal ngaca gitu. Enak banget loh ini. Terus, ini tuh gampang kalian bawa kemana-mana karena tinggal dilipet gini. Terus, udah bisa masuk tas. Ini compact banget, ini enak banget. Oke, udah. Kita akan beralih ke produk berikutnya setelah ada Pound Holder. Ini dia, ada USB Cable. Ini adalah tipe CX5 series. Ini ada tiga tipe ya. Ada yang buat Lightning, buat iPhone, terus ada juga yang buat Android, ada Type-C sama ada Mikro juga. Jadi, ini harganya sekitar Rp40.000an. Harganya sekitar Rp40.000an. Kamu bisa sesuaiin sama tipe handphone kamu. Jadi, kalau kamu yang pakai iPhone, kamu bisa pakai Lightning. Terus, buat kamu yang Android, kamu bisa pilih yang Type-C ataupun yang Mikro. Aku bukain ya. Dan ini adalah garansi 2 tahun rusak ganti baru, tuker sepuasnya. Jadi, kalau misalnya kamu ngerasa kurang nyaman gitu kan, langsung aja bisa kamu hubungin customer servicenya. Dan bisa langsung minta tuker ganti baru nih. Jadi, ini adalah kabelnya seperti ini. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Dan ini terbuat dari bahan yang oke banget. Jadi, nggak gampang putus. Ini fast charging ya, teman-teman ya. Kita beralih ke produk selanjutnya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya buat kamu yang mau cari charger mobil, ada yang namanya J2 Series. Ini adalah car charger. Aku cek dulu harganya. 2 USB output, terus fast charging juga. Dan yang pastinya Smart IQ. Dan ini juga garansinya 2 tahun rusak ganti baru, tuker sepuasnya. Aku cek dulu untuk harga ini, untuk J2 Series berapa? Rp37.500 aja. Mau aku bukain ya? Di sini udah ada manual book-nya, ada kartu garansinya. Jadi, kalau kamu mau klaim garansi, bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di sini. Ada nomor customer service-nya. Ini tuh warnanya putih. Kayak gini produknya. Dia ada 2 USB output-nya. Jadi, kalau misalnya kamu mau ganti sama teman kamu di mobil, kamu bisa langsung aja deh pakai yang ini, J2 Series. Oke, jadi kalau kalian mau beli, langsung aja nanti aku kasih link-nya di description box. Selanjutnya, setelah ada J2 Series, ini adalah C12 Series. Harganya adalah Rp48.900. Nah, untuk yang C12 Series ini, dia juga 2 USB output, fast charging dan Smart IQ juga. Dan yang pastinya tetap dapat garansi 2 tahun rusak ganti baru. Nah, chargernya seperti ini. Ini udah fast charging dan udah Smart IQ. Smart IQ itu adalah teknologi yang bisa... Wah, pintar banget loh aku. Kayak gini ya. Ini harganya cuma Rp48.900.000, bener nggak sih? Oke, selanjutnya setelah ada charger, kepala charger C12 Series. Aku mau kasih produk berikutnya yang harganya masih under Rp50.000. Ini adalah headset yang sehari-hari aku pakai juga. Karena dia tuh enak banget, suaranya, bassnya oke. Oh, pokoknya seru banget deh. Tapi sebelumnya aku mau kasih tau yang warna-warna dulu kali ya. Ada warna pink, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna ungu, dan juga ada warna hijau. Jadi buat ciwi-ciwi, ciwi-ciwi yang suka warna-warna makaron langsung aja bisa choose nanti ke kolom description box. Ini harganya adalah Rp32.500 untuk headset classic. Keren banget. Ini tau nggak sih? Ini juga nyaman banget loh dipakainya. Aku buka yang warna hijau kali ya. Jadi ini sudah noise cancelling ya teman-teman. Dan ini di bass. Oh, warnanya lucu banget. Ini kalau misalnya dipakai, kamu pakai di angkot, kamu pakai di bass juga nggak malu-malu. Ini kok, ini keren banget liat nih. Cakep ya? Ini kalau misalnya kamu yang anak-anak kuliahan atau anak-anak sekolah yang masih online. Apa sekarang udah offline semua sih kalian? Aku soalnya udah ini cuti sekolah. Jadi buat kamu yang masih online school, kamu bisa pakai headset ini buat kamu nge-zoom atau kamu ikut online school-nya gitu. Jadi tinggal dicolokin aja kayak gini. Ya iyalah pakai headset kan cuma gini doang. Terus sambil dengerin dosennya ngejelasin atau gurunya ngejelasin atau pacarnya lagi ngerayu. Oke, berikutnya. Ini adalah yang tipe klasik 2. Klasik 2 series. Ini cuma pilihan warnanya cuma ada dua. Kayak gini. Dan ini suaranya lebih, bassnya lebih oke lagi daripada klasik 1. Kalau misalnya temen-temen udah pernah pakai ya. Ini harganya di harga 24.900 rupiah. Wow, murah banget. Wow, murah banget. Jadi kalau klasik 2 ini dia dapat... Dapat ini apa sih namanya? Bukan earbud kan? Ini apa? Earpiece. Dapat earpiece. Jadi kalau misalnya klasik 2 series ini dia ada tombol untuk control volume. Control volume, yes like this. Jadi ini cuma tinggal naik turunin gitu doang. Terus juga yang pastinya harganya juga lebih murah ternyata ya. Cuma 24.900 rupiah aja. Terus ini juga dia itu... Sama ya, garansinya 2 tahun rusak ganti baru tukar sepuasnya. Jadi kalau misalnya yang kanan bermasalah, eh kok gak kedengeran suaranya gitu kan. Langsung aja kamu nanti hubungi customer service kita. Dan yang pasti ini juga udah noise cancelling. Noise cancelling itu apa sih? Noise cancelling itu jadi kamu gak ke distract sama suara di luar. Aku sering banget pakai ini kalau misalnya lagi di kantor dan suka ada yang ngajakin ngobrol gitu. Pokoknya gitu lah. Jadi ini adalah klasik 2 series. Kalau kamu mau beli, langsung aja nanti cek deskripsinya di kolom deskripsi. Oke. Jujur kalau ditanya, kamu lebih pilih yang mana? Klasik 2 series atau klasik yang satu? Aku lebih suka yang klasik 2. Karena suaranya ini lebih kenceng gitu loh dibandingin klasik sebelumnya. Tapi dua-duanya oke sih. Kalau misalnya kamu yang gak suka suara terlalu kenceng gitu, kamu bisa pakai yang klasik aja. Udah aku kasih tau semuanya tadi dari ada phone holder, terus ada headset, ada kabel USB, ada charger mobil, ada chargeran juga. Dan yang pasti semua harganya tadi di bawah 50 ribu rupiah. Nah buat temen-temen atau buat JT Lovers yang lagi nonton, jangan lupa kalian tinggal di kolom komentar, kira-kira kamu mau aku bikin JT Haul apa lagi sih? Nanti aku bakal kasih tau sama JT Lovers. Next, kita bakalan bikin JT Haul apa lagi ya? Apakah nanti kita bakal bikin JT Haul, all product JT yang makaron color gitu? Ada. Tenang aja, gak usah khawatir. Kamu tinggalin aja komentar kamu di kolom komentar, biar nanti kita cek-cek gitu. Kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyain, langsung aja bisa tulis juga di kolom komentar. Misalnya kelewatan, eh itu tadi gimana-gimana gitu ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, atau ada yang gak ngerti, kamu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, jadi segitu dulu untuk JT Haul kali ini. Semua produk JT hari ini harganya under 50 ribu rupiah. Jadi kalau kamu yang masih bingung, aduh kayaknya produk JT mahal-mahal deh. Enggak sayang, masih ada yang produk JT harganya di bawah 50 ribu rupiah. Dan tetap kita kasih semua produknya JT, itu garansinya adalah 2 tahun. Rusak ganti baru, tuker sepuasnya. Jadi jangan khawatir. Langsung aja untuk belanja di kolom komentar, kamu bisa langsung klik link-nya. Dan yang pastinya sampai jumpa lagi di konten JT Haul berikutnya. Sampai jumpa! Dan yang pastinya jangan lupa ya, subscribe dulu. Subscribe dulu YouTube channel ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu infonya bermanfaat. Bye-bye!